Selamat siang, pemirsa Mabes Polri telah mengirimkan tim ke Palu, Sulawesi Tengah untuk menyelidiki kekerasan yang dilakukan sesama polisi. Cuplikan adegan pemukulan yang dilakukan secara bergantian oleh empat anggota polisi terhadap seorang polisi lainnya di Palu, Sulawesi Tengah, beredar luas di telepon selwer. Keempat orang yang melakukan pemukulan adalah Bribda Jumansar, Bribda Muzakir, Bribda Frankie Yusman, dan Bribda Triadi. Sementara yang dipukul adalah Bribda Haidar, kelimanya sama-sama lulus dari Sekolah Polisi Negara Batua Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2006. Menurut Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Abu Bakar Nata Prawira, Mabes Polri telah mengirimkan tim ke Palu untuk memastikan apakah aksi tersebut hanya iseng atau merupakan kekerasan di antara polisi. Tim tidak akan menyelidiki bagaimana rekaman tersebut beredar. Paslah, daripada siapa yang mengedarkan, siapa yang itu, ya kita tidak fokus ke situlah. Fokus tim ke sana untuk mencari kebenaran. Apakah pengenian itu benar-benar dilakukan, ataukah hanya sekedar tadi main-main. Itu yang kita cari. Kita tidak mencari fokus siapa yang nyebar, siapa yang nyebar. Kekati. Terima kasih.